Terima kasih Daniel Wiguna di era pemerintahan Presiden Joko Widodo Moratorium CPNS atau Penundaan Penerimaan PNS Atau saat ini juga sering disebut juga ASN Begitu ya kembali dilakukan oleh pemerintah Mengingat langkah seperti ini juga pernah dilakukan Pada era pemerintahan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Seperti apakah Moratorium CPNS di 2020 Selengkapnya akan saya ulas dalam Buka Tutup Rekrutmen CPNS Nah Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo memastikan bahwa pada tahun 2020 ini Pemerintah tak menggelar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dilegaskan juga dari pernyataan Menpan RB yang menyebut Memang disini rekrutmen CPNS buat tahun ini tidak ada Kecuali kedinasan yang memang sudah terprogram begitu Seperti AKPOL, AKMIL itu ada Dan yang lain CPNS dan PPPK atau P3K itu tetap di 2021 Dan atas hal ini memang dapat dipastikan bahwa Walaupun rekrutmen CPNS dilakukan moratorium Akan tetapi sekolah kedinasan AKPOL ataupun Akademi Kepolisian Dan Akademi Militer masih akan tetap dibuka Dan dilakukan seleksi masuknya pada tahun ini Nah bagi Anda yang ngebet atau pengen banget jadi PNS Mungkin bisa coba jalur ini untuk ikut seleksi AKMIL maupun AKPOL Nah adanya moratorium CPNS ini juga disebabkan berbagai faktor Faktor yang pertama adalah moratorium CPNS ini juga ikut terdampak Dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia Bahkan juga karena pandemi pula seleksi CPNS 2019 Yang harusnya sudah selesai Malah hingga saat ini juga prosesnya belum juga rampung Lalu faktor selanjutnya ya ini alokasi anggaran Dalam hal ini memang pemerintah sepertinya belum melakukan rumusan Begitu terkait alokasi anggaran untuk proses rekrutmen CPNS Lebih lanjut dikabarkan pula dibukanya kembali rekrutmen CPNS di 2021 Juga masih mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah pusat Serta kebutuhan dari masing-masing instansi Dan dapat disimpulkan disini bahwa memang belum diketahui pasti Hingga kapan moratorium CPNS akan diberlakukan Nah bagi Anda khususnya para pelamar yang mengikuti seleksi CPNS 2019 Jangan khawatir Nasib Anda akan digantung begitu untuk dapat melanjutkan ke proses seleksi selanjutnya Dan hal ini juga dikarenakan pernyataan Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara Pariono yang mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang Ataupun SKB calon pegawai negeri sipil Rencananya akan dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2020 nanti Dan juga dalam proses seleksi tahap ini BKN juga telah menyiapkan protokol kesehatan Bagi para peserta seleksi rekrutmen CPNS Dari mulai jarak antara peserta dan juga menyediakan tempat-tempat cuci tangan Di area tempat tes dilakukan Bahkan BKN juga sudah mempersiapkan opsi pembatasan peserta tes di lokasi seleksi Agar tidak terjadi penumpukan maupun kepadatan peserta Dan juga lebih lanjut peserta yang dapat mengikuti SKB Begitu harus dapat memenuhi sejumlah syarat yaitu melampaui nilai ambang batas Dari ketiga subtes yang diujikan pada tahap sebelumnya Yaitu seleksi kompetensi dasar ataupun SKB Dan hal ini dilakukan juga dikarenakan adanya kuota Begitu ataupun jumlah yang dibatasi pada pelaksanaan tes CPNS Pada tahap seleksi kompetensi bidang ataupun SKB Untuk materi dari SKB sendiri disini ya Ini memang bagi jabatan fungsional akan disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional Dan juga selanjutnya yang diintegrasikan ataupun dipusatkan ke dalam bank soal atau CAT BKN Sedangkan materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian Atau sesuai begitu dengan jabatan fungsional terkait Nah atas kondisi ini lalu sebanyak apa jumlah pelamar ataupun peserta CPNS dari tahun ke tahun Bisa kita lihat di slide selanjutnya Nah disini memang ternyata apabila dilihat dari 3 tahun terakhir Jumlah pelamar ataupun peserta CPNS selalu mengalami peningkatan begitu di tiap tahunnya Kita bisa lihat dari 2017 begitu peserta CPNS sendiri sudah berada di angka 1,1 juta pelamar Dan juga dilanjutkan di 2018 peningkatannya juga agak banyak begitu ya di 4,4 juta pelamar Dan juga di tahun lalu 2019 di 5,05 juta pelamar begitu Bahkan pada rekrutmen CPNS di tahun 2019 saja pemerintah mengalokasikan dana begitu sebesar 199,86 miliar rupiah Nah disini juga dari dana ini selanjutnya digunakan untuk keperluan seleksi begitu ya Penjelasannya dan juga mulai kompetensi tersebut Jadi dari seleksi kompetensi dasar lalu seleksi kompetensi bidang atau SKB yang tadi saya jelaskan Dan juga yang terakhir penetapan nomor induk pegawai apabila memang sudah ditentukan lolos dan mendapatkan NIP Begitulah lebih lanjut dikarenakan besarnya pos anggaran nih untuk seleksi CPNS ini Juga para panitnya juga pemerintah dalam hal ini BKN akan mengupayakan pada rekrutmen CPNS di tahun-tahun selanjutnya Dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBN Bisa dibayangkan saja untuk tahun lalu saja 199,86 miliar begitu untuk alokasi anggaran rekrutmennya Nah disini juga untuk memungkinkan untuk dilakukan pengguna peserta CPNS masih bisa menggunakan alat tes yang digunakan dari tahun sebelumnya Misalnya tahun ini alat ini masih bisa digunakan yaudah masih bisa digunakan juga untuk rekrutmen di tahap selanjutnya ataupun di tahun selanjutnya Dan juga serta memaksimalkan untuk merangkul stakeholder lain dalam proses seleksi CPNS Dengan animo masyarakat yang sangat tinggi untuk menjadikan seorang pegawai negeri sipil Lalu sebenarnya apa saja keuntungan menjadi seorang PNS di mata masyarakat bisa kita lihat di slide selanjutnya Nah disini juga bisa kita lihat yang pertama adalah mendapatkan dana pensiun Nah ini mungkin sudah tidak asing bagi anda dana pensiun Dalam peraturan PNS begitu memang akan mendapatkan dana pensiun apabila masa kerjanya telah selesai Hal ini juga tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dapat berprofesi menjadi seorang pegawai negeri sipil Bagi seorang PNS hidup terjamin oleh negara juga bukan saat menjadi pegawai saja Tapi bahkan juga setelah memasuki masa pensiun masih terjamin secara finansial dan didukung oleh dana pensiun dari negara Lebih lanjut adanya perubahan kebijakan dalam pemberian dana pensiun yang sebelumnya 75% dari gaji pokok Saat ini menjadi fully funded begitu dimana skema tersebut dari hasil patungan para pegawai sebesar 75% dan dari negara 15% Dan juga lalu faktor yang kedua yang bisa menjadikan alasan PNS masih menjadi idaman Yaitu adanya gaji dan tunjangan Nah mendapatkan gaji dan tunjangan ini dalam hal ini enaknya jadi PNS Yaitu mereka bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan tunjangan yang diberikan oleh negara Dari segi gaji yang diberikan oleh negara dapat dikatakan sangat cukup begitu ya untuk kehidupan sehari-hari Berbeda dengan PNS zaman dulu Dan berdasarkan data dari BKN untuk kisaran gaji PNS golongan 1 saja berada di angka 1,56 juta rupiah hingga 2,68 juta rupiah Sedangkan untuk golongan 2 berkisar antara 2 juta hingga 3,8 juta rupiah Sementara untuk golongan 3 berkisar dari 2,57 juta hingga 4,79 juta rupiah Dan golongan 4 yang terakhir berkisar antara 3 juta dan juga hingga 5 juta Nah nominal tersebut pastinya juga belum termasuk tunjangan Yang terkadang apabila ditotal malah jumlahnya bisa lebih besar tunjangan daripada gaji PNS itu sendiri Lalu faktor yang selanjutnya yang menjadi PNS adalah bebas PHK Nah apalagi di pandemi ini salah satunya memang banyak para pekerja yang takut akan di PHK Apabila Anda PNS Anda akan aman dari faktor tersebut karena PNS sendiri adalah aman dari pemutusan hubungan kerja oleh negara Bahkan dalam undang-undang ASN atau aparatur sipil negara tidak disebutkan ada aturan yang pasti terkait PHK Namun ASN juga dimungkinkan diberhentikan apabila terkait ataupun terkena kasus berat Begitu ataupun seperti tindakan kriminalitas dan juga lain-lain Dan juga faktor berikutnya yang juga ingin menjadi indah menjadi PNS adalah faktor gengsi Nah menjadi seorang PNS memang menjadi kebanggaan tersendiri dikarenakan untuk lolos dalam seleksi Para peserta akan melalui tahapan-tahapan yang sulit Bukan hanya sekedar sulit untuk lolos Nah ini stigma yang berada di masyarakat juga mayoritas menganggap Andai bekerja menjadi PNS hidup akan terjamin secara finansial Terutama untuk masyarakat di daerah Dan juga lebih lanjut ASN juga dapat menjadi hadiah begitu yang mengembirakan Untuk orang tua dan juga untuk calon pegawai PNS itu sendiri apabila dirinya bisa lulus seleksi PNS Dan juga faktor yang terakhir yaitu yang juga beredar di masyarakat adalah kerja santai Nah ini juga walaupun Presiden Jokowi selalu menggaungkan kata kerja, kerja, kerja untuk seluruh lini di pemerintahan dan lembaga yang dipimpin Namun sampai sekarang baik orang tua maupun kaum milenial masih beranggapan bahwa bekerja menjadi PNS termasuk pekerjaan yang terlepas dari tekanan Ataupun pressure-nya tidak begitu tinggi Atau dapat dikartakan juga kerjanya santui atau santai Bahkan banyak pula yang beranggapan menjadi seorang PNS yang masuk dalam zona nyaman Dalam aktivitas sehari-harinya Nah balik lagi begitu ya dapat disimpulkan alasan menjadi PNS ini memang semua faktor tersebut mayoritas adalah anggapan dari masyarakat Nah bagi Anda di rumah mungkin bisa tanyakan sendiri begitu ya ke sanak saudara Anda Ataupun teman Anda yang berprofesi sebagai PNS Apakah seenak itu begitu menjadi seorang pegawai negeri sipil di Indonesia